Halo teman-teman, saya Glenn Roder dan kali ini kita ada di segmen main dan hobi lagi guys ya dan hari ini kita akan review yang lebih spesial yaitu ya udah ditunggu-tunggu yaitu ini dia Byblade Lost Longinus dari Byblade Burst Season 1 guys ya jadi ini akhirnya udah sekalian lama aku nyari dan harinya dapat juga guys ya ini aku beli di Toko BdM harganya adalah Rp50.000 jadi cukup murah juga dan ini kalau kalian lihat ya di tulisannya ini Byblade kisah tapi ini bukan Takara Tomy yaitu mereknya itu sama-sama SP yang KW Super yang menurutku paling keren lah ya jadi ini emang lumayan menipu lah ya kalian mungkin kalau tunggu nggak usah lama-lama kali ya guys ya kita bakalan langsung aja review dari boxnya terlebih dahulu coy Oke jadi seperti ini jadi untuk boxnya kalian lihat ini warnanya hitam guys ini keren banget sumpah kalian bisa melihat disini ada penampakan dan si Byblade nya kisah yaitu namanya adalah Lost Longinus nih ya jadi memang ini asli keren banget sih guys ini ini termasuk apa ya kayak final bossnya gitulah ya di season 1 jadi ini Antakonis juga namun yaitu sini ada usernya namanya adalah Louis Shirazaki juga jadi kalian lihat nih rambutnya udah kayak api gitu api biru dan kalau kalian lihat sini kita bakalan dapet launcher baru bisa namanya adalah string launcher jadi kayak apa ya ada talinya gitulah ya dan ini tipenya ini ateknya sini dan kalau kalian lihat sini ini ada ilustrasi guys yaitu si ini gambarnya storm springernya dimana dia tuh pecah kisah jadi dua yang pas lawan sih ini Lost Longinus di episode akhir-akhir lah ya dan itu ya lumayan ngena juga coy soalnya ya kayak gitu lah yang bakal nyangkan byblade salah satu byblade terkuat ini pecah say dan kalah guys ya ya lalu kalian lihat disini aduh bagian sampingnya sini ada penjelasan untuk layarnya dan kalau kalian lihat disini ada ini kisah kayak apa ya kayak bilahnya gitu mata pisaunya di bagian layar ini pasti untuk bagian serangannya siapa sih karena dia attack dan ya nanti aku jelasin lagi lah ya ya kita pola lihat di belakangnya dan sini kalian lihat sini kita dapet tiga part kisah yaitu pertama layar Lost Longinus terus ada ini dis9 atau 9 terus ada driver yang spiral guys ya dan kalau kalian lihat sini ini ada penjelasan yang dimana disini dia tuh si Lost Longinus dia bukan muter ke kanan guys tapi dia tuh muternya tuh ke kiri coy dan kalau di stadium dia bakalan muternya tuh ke kanan bisa jadi kayak gitu sebaliknya oke jadi seperti itu untuk sampingnya sini nih sama aja sih ya ini reda penyok kalian mungkin kalau gitu kita bakalan coba buka pasang dan rakit coy ya oke 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 male menijia dari untuk partahnya yang kita dapatkan jadi jotase ekor hanya sing ini bahas ini jadi kegehan tapi tapi sini cuma empat doang saya jadi sini yang kita review adalah dari si ini ya dulu kita itu pastinya itu string loncernya jadi ini emang apa ya sebenarnya nih lonceng yang ini sih semuanya orang pakai yang di seri spyblade cuman apa ya dia itu muternya kanan bisa jadi untuk yang khusus yang punya longinus dia yang warna ini biru putih ini ya ini keren banget jadi bentuk juga ini aku udah suka guys ya kalau kalian disini ya nih kalau aku tarik enggak satu ya kalau ini kayak gini itu dia muternya bakalan ke kiri guys nya dan disini kalian lihat ini kayak tali gitu kayak tali apa ya kayak tali sepatu lah ya cuman lebih kecil dan dulu sebenarnya aku udah pernah punya guys yang post review ini by Blade L Drago tapi itu rusak coy jadi kemungkinan ini bakalan jarang aku pakai sih karena aku takut rusak coy soalnya aduh soalnya ini satuannya lumayan sih ya harganya oke jadi seperti itu untuk bagian launchernya terus kita pula langsung next ke layarnya guys yang terlebih dahulu yaitu disini ada close longinusnya jadi kalau kalian lihat sini sebenarnya keren banget soalnya jadi kalian lihat ada naganya mungkin ada dua kepala naga tuh ya jadi anaknya nih dari metal kisah banyak jadi bukan dari plastik jadi ini auto mantap sih pasti dan ini endok warnanya nih ini kayak putih ini putih apa ya 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 putih-putihnya inilah ya fanjoker memang bukan primitive dragon kalau itu agak kebiru-biruan dan ini juga stikernya udah aku pasang dan ya kayak gini guys yang untuk penampilannya jadi memang keren satu jadi masih simple lah ya memang tapi ya ini tetap keren banget lah ya nih kalian lihat ada-ada ini kayak strip-strip naganya ini yang tadi bikin attacknya guys jadi ini pasti bakalan keren banget wah nggak sabar nih anaknya di stadium kalian mungkin langsung next di ini yaitu bisnya jadi ini warnanya nih biru metalik sini asli keren banget nih itu ada pantulnya teh jadi ini pastinya dipilas yang menjatuh nih adalah disney tuh yang sembilan jadi ini dunia juga kayak muter-muter gitu ya temennya yang kurang rata nih ya Aduh bagian disknya terus next ke terakhir yaitu ada si drivernya guys ya jadi ini adalah ini spiral atau spiral jadi kayak muter gitu ya nih kalian lihatnya nih kayak ada puterannya gitu nih udah nggak kelihatan sih asalnya warnanya clear dan sini kalau kalian lihat di bagian pucuknya ini kayak ini guys ya Galaxy bekasus kayak bintang gitu bagian bawahnya ini keren banget sih menurut karenanya kayak warna biru gitu sampai apa ya opacity nya tuh kayak terlalu ini saya udah 80% ya jadi ini udah terlalu bening menurut tuh kalau langsung aja kita coba pasang tapi disini tuh ada yang sedikit berbeda guys jadi untuk close longinus ini jadi kan kalau bebelet biasa yang pasti aku review kan pastinya gini karena kalau kalau masang dimentukin ke kiri nah kayak gini nah kalau yang si longinus ini dia udah beda guys jadi kalau kalian masang kayak gini nah dia tuh nggak pulang bisa masang coy itu kalian bisa masuk jadi dia tuh harus kesini guys ya yaitu ke kanan jadi memang sebaliknya karena dia tuh muternya tuh bakalan ke kiri guys ya nah kalian lihat nih ya ini baru bisa masuk coy kalau kalian puternya tuh ke kiri guys ya nah jadi jadi emang terbalik dari tutorial yang pos itu nah seperti ini guys jadi penampilannya kalau udah di rakit tuh ini keren banget sih ya waduh waduh jadi mungkin kali gitu nggak usah lama-lama kali guys kita langsung aja cobain di way stadium kita coi oke jadi ini dia stadium kita yang sungguh dan sudah sangat sampah seperti ini aduh kayaknya setiap kali aja aku review bablet ini kurang terus ini guys ya waduh selain belum kesampaian coy aku mau beli yang orin ya kalian mungkin langsung aja di sini kita pulang langsung aja 321 go shoot Oke jadi kalian lihat sini dia tunggu ternyata kanan ke satu ya agak beda moment dan karena dia tak jadi dia bakalan gerak terus tuh ya ini terlalu pelan coy kita coba ini sekali lagi oke oke 321 go shoot aduh enggak sangar coy oke guys ini dia jadi kita pelan cobain battlein langsung ya sama si spring kanan jadi biar kayak final battle nya oke langsung kita coba spring kanan dulu oke 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 nah gitu coy langsung menang tuh ya langsung spin-finish okelah jadi seperti itu guys untuk spin ini ya spin testnya oke kalau mungkin sekarang ini video review by belit kita kali ini ya ini mantap banget disini untuk bagian induksi ini terus langsung jadi memang mantap bahagia rekomendat untuk dibeli ke saya walaupun ke support tapi kalian lihat tadi part-partnya ini benar-benar sama persis sayang kita dapatkan Oke mungkin kali ini jangan lupa like mansa tentunya subscribe dan share ke teman kalian yang suka ngoleksi by belit juga ke saya mungkin sampai jumpa di indeks video salam hensin dan bye bye